Jadi selama yang ini, di atas ini gak ada yang tinggal ya? Gak ada, gak ada Gak ngomong banyak tapi taruh lokasi lagi Ini bagian-bagian inotasi coba ya Pengetahuan ya pak Toko itu ngetes dia nih Ini bagi struktur Jadi arah paling besar di area sini mas itu Kalau dilihat dari belahannya, apa gimana? Jadi kalau kemungkinan besok Merapi meletus lagi itu sini juga kena lagi Maksudnya karena kan Merapi itu emang jarak, luncurannya itu biasanya ke selatan Tapi contohnya agak ke timur Tapi kalau ke selatan, beneran ke selatan mungkin yang dari kita berangkat tadi kita cermat Kan itu masih itu tuh, masih dikit-dikit loh Sompal gitu Itu ya cuakan itu tuh Cuakan itu cuakan 2010 Iya Sompal Iya itu karena kan waktu 2000 Itu cuakan yang bekas hari itu akhirnya maklanya itu keluar gitu Nah itu lahirnya ke sungai Sungai ketutup kelapa, misalnya nggak ada airnya Iya kan, ya tapi yang kita kunjungi nanti masih ada Kalau dulu sini, timur sini ini, eh barat sini Ini dulu ada mata air Itu namanya dulu kira-kira sini terkenalnya Bupeng Kali Adem Bupeng Kali Adem Tapi karena sekarang udah tertunggu Jadi sekarang udah nggak ada lagi Tapi yang ditambit ya, takutnya ini lagi terjadi Bangker ini masih layak ya Sekarang nggak boleh, nggak boleh Setelah waktu 2006 itu tidak boleh Sebenarnya yang bangker ini, yang mereka ini orang dari PNK GEL Jadi bangker ini kan dibikin untuk dari awan panas Dari awan panas Jadi sebenarnya sebelum 2000nya melekos itu kan Sebelum-sebelumnya itu cuma ngeluarin awan panas aja Atau lebih gembel Tapi waktu 2006 itu setelah ini diresmikan 2005 kan 2021, selesai diresmikan 2005 itu diresmikan Ternyata waktu 2006 itu merapung meletus itu bisa material apa? Nah itu jadi bangker ini tertimbun Tertimbun tidak bisa Maksudnya orang yang di dalamnya itu nggak bisa keluar Jadi di dalam itu seperti kayak di open Terus waktu 2010 itu Berapa meletus lagi Ini emang tidak dipakai Dan pintunya itu dibuka Artinya dibuka Yang di dalam itu ada sesuatu material kan Terus sebenarnya bukan material batu besar segitu Itu pasir sama depi yang meneras Kalau untuk batunya yang disambi-sambi kecil itu aja Terus yang tertimbun di situ gimana itu? Itu waktu 2006 yang hasilnya meninjau Dia di airnya itu masih beri doang Jadi niatnya bersesunyi di dalam bak air Tapi bak airnya itu ikut mendiri Memang sih Jadi waktu di evakuasi itu ada Masih yang penting Ini juga nggak di dalam Apakah dia lapannya? Waktu 2006 Waktu 2006 nggak ada Jadi emang di waktu 2004 itu masih jatuh maiznya Cuma dua orang satu Cuma di open aja Jadi nggak tahan Apalagi tertimbun Tingginya berapa ini? Ini kan terus tinggi Hampir rata ini Dari atas itu rata Ini berapa MDPL tadi laut? Kalau merapinya sendiri 2.960 Setinggiannya Dan ini kita berjarak Sekitar 4 kilo 4 kilo ya 4 kilo dari pintu merapi Kalau mencari Kalau mencari Lewat sini juga Mau gimana? Kalau mencari Lewatnya Selopoyolali Booyolali Tapi setelah Ya hampir satu tahun lebih ini Ditutup Karena kan kemarin Sempat Satu tahun yang kemarin Sempat meluarin Letusan kecil Memangnya Tuan priantik Itu letusan kecil Jadi Faktu letusan itu Ada pendaki Disitu ada sekitar 120 orang Yang mendaki Tapi untung Letusannya itu ke atas Jadi ke atas Lagi Nah kalau Mungkin letusannya ke bawah Sebulan lalu itu juga meletusnya Sebulan lalu meletusnya Setahun Kalau yang sebulan lalu itu Ibaratnya cuma Kecil-kecilan Sebenarnya kalau Lihat kayak gitu Itu malah yang diharap Lajunya Merapi meletus Dengan kecil-kecilan Terus pasir juga itu ya Kalau pasir Cuma kecil-kecilan Gak sampai sini Gak sampai sini Gak sampai Paling cuma Ini aja Cuma batu Keglinding itu Kelihatan Itu belum Belum sampai ke bawah Paling jangan itu Jarak 100-100 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih